KAMAPORES BULELENG Dan kenyamanan di Bali dengan merangkul seluruh komponen masyarakat, maka Bali akan tetap kondusif dan damai. Di sisi lain, saat ditanya mengenai maraknya prostitusi online, Kapolda Bali Irjen Polroni F. Sompi mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan karena hal tersebut bukan hanya tugas ori. Bali yang dikenal dengan dunia pariwisatanya sangat berpotensi sebagai tempat eksekusi dalam prostitusi online. Semakin luasnya penyebaran informasi secara online, sangat besar kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Untuk itu peran pengusaha hotel, vila dan sejenisnya, serta desa adat sangat dibutuhkan untuk membantu tugas polisi dalam menjaga terjadinya prostitusi online, termasuk peran jurnalis yang selalu mobile di lapangan, untuk bisa memberikan informasi sekecil apapun agar bisa ditindaklanjuti kepada jajarannya. Bali ini bisa menjadi lokasi eksekusi, karena kan tempat wisata, terutama hotel, vila, bisa. Nah bagaimana kita bisa mengetahui, mencegahnya, apakah kita wajar mengecek orang yang mau bawa perempuan ke vila, ke hotel, itu adalah istrinya atau bukan, mencegahnya. Apakah kemudian itu merugikan wisata kita? Nah ini menjadi pertimbangan semua, ya kan? Tidak bisa dikerjakan oleh polisi sendiri, karena yang punya vila, punya hotel, punya manajemen yang bisa mencegahnya.